Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya Siapa lagi kalau bukan Wah honor channel ya teman-teman Kegagalan itu adalah kunci Dari keberhasilan Pada kesempatan kali ini Saya akan ajak teman-teman Untuk jalan-jalan ke kota Siropogu Di tempat sini ada pasar ikan Namun saya tidak datang ke pasar ikannya Cuma jalan-jalan saja Nah ini saya naik Kereta listrik Korea Jadi turunnya di Yogyak Atau stasiun Siropogu Jadi sampai sini Ini saya jalan kaki menyeberang jembatan Untuk melihat pemandangan kota Siropogu Tempatnya sangat indah sekali teman-teman Banyak gedung-gedung tinggi Dan disini juga banyak Burung-burung keterbangan Yang bisa kita kasih makan Dengan Kacang-kacangan Atau snack ya teman-teman Oke kita turun dari kereta Setelah saya turun dari kereta Saya berjalan kaki teman-teman Untuk melihat pemandangan gedung Juga teluk ya teman-teman Ini bukan sungai Keliatannya ini teluk Lautan yang menjorok ke daratan Itu yang namanya teluk ya Di sekeliling teluknya Ada bangunan-bangunan tinggi teman-teman Sangat indah sekali Jika teman-teman datang kesini Di musim panas Ataupun musim dingin Juga sangat bagus ya teman-teman Untuk melihat pemandangan disini Namun sayang sekali Waktu saya datang Airnya suruh teman-teman Jadi kurang begitu indah Meskipun kurang begitu indah Kami tetap menikmati Keindahan kota Siropogu ini teman-teman Selanjutnya saya dan teman-teman saya Berjalan menyeberangi teluk ini teman-teman Untuk menyeberanginya Saya menggunakan jembatan yang sangat panjang Setelah kami menyeberangi teluk ini Di tengah jembatan Kami berhenti sejenak Untuk menikmati pemandangan Di teluk ini ya teman-teman ya Disini ada burung-burung Beterbangan Dan juga ada perahu Perahu nelayan yang Simpang siur Pergi dan datang ya teman-teman Nah dihidangkan oleh kereta api yang berjalan Menuju ke yuk Siropogu Disini juga banyak orang-orang Korea Untuk memberikan makan burung-burung teman-teman Dan kami dihidangkan juga oleh Perahu nelayan yang baru datang Mereka ingin bersandar di pasar Siropogu Dan di pasar Siropogu ini Banyak berbagai Jenis ikan tangkapan laut ya teman-teman Nah ini sebuah kapal Ingin bersandar Untuk menjual hasil tangkapan hari ini ya teman-teman Kita bisa lihat disitu Ada burung Banyak burung Beterbangan ya teman-teman Namun burung disini Tidak sama dengan burung Di pantai Oido Teman-teman Kalau di pantai Oido Burungnya sangat lapar Kalau disini Mungkin banyak ikan dibuang Yang sisa-sisa seperti itu Jadi burungnya Banyak makan dengan Ikan-ikan sisa-sisa tersebut Jadi kita kalau ingin Memberikan makan disini Agak sedikit sulit teman-teman Nah kita bisa lihat Itu banyak perahu bersandar Mereka Sudah Menjual hasil tangkapannya Teman-teman Di pasar Siropogu Kalau teman-teman Datang ke Siropogu ini Atau pasar Siropogu ini Bisa menikmati Banyak hidangan Makanan Tangkapan laut teman-teman Seperti Cumi-cumi Kepiting lofter Udang lofter Ataupun udang kecil Kerang juga ada Teman-teman Ikan seperti Tongkol itu Juga ada Jadi Banyak jenis-jenis Ikan tangkapan laut Yang dijual Di pasar Siropogu ini Teman-teman Namun sayang sekali Keterbatasan waktu Saya dan teman saya Tidak masuk ke pasar Tersebut Dan di tengah-tengah Perjalanan kami Kami dihidangkan oleh Kereta listrik Yang berjalan Simpangsiur Dari Stasiun Siropogu Menuju ke Stasiun Oido Ya seperti ini Ya teman-teman Penampakan Dari Kereta listrik Korea Jika teman-teman Yang di Indonesia Belum tahu Seperti apa Kereta listrik Korea Ya seperti ini Ya teman-teman Sama saja Sepertinya Kereta api itu Maksudnya Kereta listrik Jadi Di Indonesia pun Juga banyak Kereta listrik Ya teman-teman Jadi Kita bisa Melihatnya Hanya saja Kita jarang Untuk naik Kereta listrik Di Indonesia Kalau di Korea Kita bisa Menggunakan Transportasi ini Sesuka kita Teman-teman Kalau kita Mau kepergian Oke Mungkin ini saja Video dari saya Untuk kota Siropogu Jangan lupa Like, Comment Dan subscribe Ikuti terus Channel saya Agar tetap tahu Info-info Di Korea Terima kasih Teman-teman Sampai jumpa lagi Di video berikutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa lagi Terima kasih Terima kasih